Hai welcome back to my channel kembali lagi sama aku Selvia atau Bunda Pica di video kali ini aku mau battle hijab tentang fashion jadi aku mau nge-battlein hijab Paris yang premium di video sebelumnya aku udah pernah nge-battlein beberapa atau tiga bahan-bahan hijab Paris dari yang paling harganya paling murah sampai yang menengah sampai yang premium dan kali ini aku bakalan nge-battlein Paris yang premium yang harganya di atas Rp50.000 karena biasanya kita tuh taunya hijab Paris tuh harganya murah ya dan banyak banget di Shopee itu harganya yang sekitaran belasan ribu atau Rp20.000 kayak gitu-gitu nah di kesempatan kali ini aku mau nge-battleinnya tuh yang harganya Rp50.000 which is Rp50.000 itu sebenarnya sudah masuk ke dalam bahan Paris premium nah yang kemarin di video kemarin aku udah sempet nge-battlein ini nih si Parisnya mogi dan kali ini aku bakalan battlein sama Paris baby Paris premiumnya atau yang disebut Paris original dari Lilior Style oke tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan di rekomendasi review battle tentang parenting fashion skincare dan beauty dan lain-lainnya jadi aku bakalan battle dari dua brand ini mohon maaf ini yang si mogi dia ada tekukan dari si apa gosokannya setrikaannya karena aku nyetrikannya dibikin kotak kecil-kecil gitu nah ini baru banget di setrika yang pertama aku bakalan risih dulu dari si mogi hijab jadi ini tuh aku nemu dari Shopee aja nggak dari nggak tahu dari brand Instagram dan sebagainya jadi cuma nyoba-nyoba aja ini yang warna kali harganya 65 ribuan untuk warna dia pilihan warnanya banyak ukurannya dia 120 kali 120 cm untuk bahan dia menggunakan bahan Vienna Ultra Paris atau yang dia sebut Ultra Paris premium makanya ketika menggunakan ini tuh dia ada sekilas ada kesan efek Ultra atau kayak mengkilat gitu tapi ini lama-lama enggak sih enggak terlalu kelihatan waktu awal-awal lebih kelihatan Ultra nya gitu mengkilat-mengkilat gitu terus sebenarnya apa Vienna Ultra Paris itu dia perpaduan antara benang Paris dengan full Ultra fine yang tidak terlalu tipis jadi bukan Paris Jepang biasa Paris Japan biasa gitu ya dia mengklaimnya seperti itu jadi perpaduan antara Paris dengan full yang mana makanya kalau full itu kan lebih identik dengan lebih lembut gitu ya nam Paris itu kan lebih lemes tipis gitu Nah ini dia perpaduannya kayak gitu Nah untuk tek labelnya dia tek labelnya kayak gini aja biasa aja sih menurut aku kayak ini yang biasa tek label biasa jahit terus untuk packagingnya ketika dikirim dia pakai seinget aku pakai pouch terus dan wangi banget jadi memang kalau beli-beli hijab premium Paris Paris premium itu kan sebenarnya enggak yang mahal-mahal banget yang enggak ada setahu aku enggak ada Paris premium yang harganya tuh 100 ribuan gitu biasanya tuh kayak full atau apa yang di printing atau apa kalau polosan Paris kebanyakan sih harganya walaupun premium dia harganya masih terbilang di bawah 100 ribu dan itu tuh udah dengan packaging yang bagus gitu kayak misalkan dengan pouch dan juga dengan parfum wangi gitu Nah untuk detailnya dia kayak gini nah ini udah agak berbulu ya ini pemakaian aku udah setahun lebih kalau nggak salah deh udah hampir dua tahun juga tapi menurut aku masih bagus banget dipakainya dan masih masih dengan ciri khas Parisnya yaitu yang lemes-lemes tipis tapi nggak rawang gitu menurut aku ini bagus dan cukup awet juga aku suka pakainya juga gampang dibentuk untuk review aku ketika aku menggunakan dipakainya enak lembut adem juga nggak bikin gerah gampang dipakainya nggak ribet walaupun agak letoi sedikit ya walaupun nggak terlalu tegak di dahi banget tapi masih oke banget kalau dipakain tangan jari dia langsung tegak jadi masih oke nggak nggak gampang kusut digosok juga gampang cukup tegak dahi lah pokoknya nggak melewat-melewat banget nah yang kedua ini aku cobain dari hijab Lily atau Lil Your Style ini dia aku beli harganya Rp50.000 dia sih ngeklaimnya Paris original premium atau baby Paris premium gitu bahannya ya bahannya dari baby Paris premium untuk pilihan warna pun juga banyak dan warna-warna basic untuk outfit bagus-bagus warnanya cuman untuk ukuran dia lebih kecil 110x110 kalau yang mogi tadi itu bagus kalau misalkan dipakai apa dipakai model lurus gitu nggak diikat-ikat kalau ini mungkin lebih kayak untuk diikat-ikat juga jadi biar simpel nggak berat nggak kebanyakan lilitan di leher gitu nah ini penampakannya dan dia pakai ininya teg labelnya dia itu bukan besi jadi sebenarnya plastik juga lebih bagus karena bukan cuman cuman jahitan benang biasa gitu bukan kain-kain biasa gitu lumayan bagus terkesan mewah gitu jadinya yang warnanya as Grey ini untuk detail bahannya karena ini masih baru jadi aku belum bisa kasih tampilan dia berbulu apa enggak modelan Parisnya tuh aku ngerasain dia tuh kayak apa mungkin karena premium aku atau premium kayak gini apa bukan tapi Parisnya itu dia tuh kayak licin-licin dan agak sedikit kaku makanya dia tuh dipakai aku tuh pakai ini bagus gampang banget bener-bener tegak di dahi tapi memang dia mengklaimnya bilang katanya dia bukan kayak Paris jadul yang lemes-lemes tipis gitu kan dia bilang jadi dia aku nggak tahu ini perpaduan bahan apa nggak ada keterangannya tapi memang ini tuh bener-bener kelihatan banget premiumnya tuh yang nggak yang nggak lemes-lemes letoi gitu kalau dipakai bener-bener tegak di dahi bagus sih cuman aku nggak tahu nih Apakah bener-bener pure jadi di bahan Paris banget atau malah justru jadi nggak 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 kerasa bahan Paris gitu banget bahan Paris itu kan terkenal dengan bahannya memang yang tipis lemes gitu kan kayak kain banget gitu kan ini jadi kayak full premium sih kalau aku bilang gitu tapi aku nggak tahu juga apa mungkin memang sekarang bahan-bahan Paris sekarang memang kayak begini gitu untuk klaimnya si Lilior Style ini mengklaim dia dari bahan nyaman ringan tidak panas dan tidak menerawang betul aku ngerasain mudah dibentuk dan anti-letoy keunggulan seratnya premium bukan Paris jadul yang tipis tegap di dahi dan untuk review dipakainya aku suka-suka aja sih walaupun nggak selemes nggak selembut si mogi hijab ini tapi ya buat bikin kru hijab-hijab simpel yang dililit-lilit yang yang di cukup diikat doang itu ini udah rapih cepet banget sih saset-saset gitu ya mau try on kalau dipakainya bener gak sih si Lilior Style ini tegap di dahi gampang-gampang dipakainya nah ini ya tuh hub ini dia memang karena memang bahan ini nggak lemes nggak selemes Paris pada umumnya ya bahkan si Paris mogi mogi pun juga nggak sampai kayak gini ya ini aku sampai ganti kerudung karena kerudungnya itu takut ribet gitu pas Mina nah ini bener-bener sih gampang banget tuh ya tuh nggak nggak selemes si hijabnya mogi Nah kalau mogi ini kemarin aku udah udah coba try on juga di konten aku yang sebelumnya ini maaf ya soalnya aku lupa ngegosok kayak biasa kalau ini hijab dia pasti lupa nih dia jadi ada kotak-kotaknya gitu tapi apa gampang juga dibentuknya sih walaupun dia ketuk-tekuk ya Nah walaupun dia ketuk-tekuk juga sebenarnya gampang cuman ya itu tadi karena dia lebih lemes aja lebih lemes dibanding si ini jadi kalau menurut aku kesimpulannya nih aku akan langsung kasih kesimpulannya mungkin kalau untuk daily lebih enakan sih mogi hijab karena dia adem dia tuh ada sensasi adem karena dia lembut banget kan ya lembut sebenarnya juga bukan berarti ini gak adem tapi kalau untuk acara untuk acara-acara kayak kondangan atau acara-acara resmi yang hijabnya tuh rapi harus on terus harus tegak terus nah ini bisa pakai si lily your style ini karena dia kalau dipakai di lily-lilit kayak gini tuh dia cakep banget sih kelihatan banget mewahnya gitu kelihatan jadi kalau mau yang premium memang lebih premium yang sih ini lebih buat formal tapi kalau mau yang lebih lembut lebih adem aku lebih suka sama Paris yang lebih kayak gini sih yang apa sih ini mungkinin Paris jadul kayak gini juga ya Paris jadul perpaduan Paris jadul sama full tapi kalau misalnya dari segi harga memang berbeda ya lebih mahalan sih mau gini dia 65.000 sedangkan si lily your style ini 50.000 atau kalau di tiktok bahkan mungkin lebih murah ya kalau lagi ada life gitu-gitu kalau untuk dipakainya enakan yang mana menurut aku sama aja dua-duanya sama-sama enak tergantung kebutuhan juga dan menurut aku dua-duanya sama-sama rekomen untuk dipakai atau untuk dipunyai untuk di koleksi warna-warnanya juga bagus-bagus banget linknya semua akan aku kasih di description box Oke segitu aja betel hijab Paris premium versi aku semoga bermanfaat thank you for watching assalamualaikum bye bye